Ini adalah seri terkecil ya untuk budsnya karena ini sebesar biji kacang katanya seperti itu, wow. Ini harganya bukan 1 juta loh. Wah ini gak bohong sih. Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview barang baru dari robot yaitu True Wireless Earphone Airbus T20S. Sebelumnya ini sudah ada di T20 dan kali ini robot sudah mengeluarkan yang baru atau seri S-nya. Penasaran sih dari TWS ini apakah akan ada yang baru dari seri T20S ini? Pastinya mereka membuat customer itu lebih lega dan tertarik untuk membelinya. Apalagi dengan DWS ini sudah tersegel ya kan, pasti customer itu lebih tertarik seperti ini. Nah oke kita langsung aja buka ya apa aja sih isi dalam dari Airbus T20S ini. Karena ini juga pertama kali dan produk baru dari robot. Oke kita buka langsung. Ini dia, di dalamnya sudah ada, pastinya ada budsnya ya ini. Ada budsnya ya. Kita buka. Ini budsnya. Seperti ini. Terus ada kabel ya. Oke, oh kabelnya sudah Type-C ya. Sepertinya Type-C. Terus dapat ini eartips ya namanya. Eartips. Jadi kalian bisa tuker-tuker kalau misalnya mungkin tidak muat di telinga kalian atau kurang nyaman. Kalian bisa langsung paskan saja dengan ukurannya. Dan seperti biasa ya, pasti robot sudah mendapatkan yaitu user manual atau buku manual. Yang pastinya juga ada kartu garansi. Oke. Ya ini aja sih sebenarnya isinya ya. Tidak jauh beda seperti seri-seri sebelumnya. Oke. Baik. Ini kita langsung aja buka ya untuk si budsnya ya. Kita lihat dari case-nya dulu. Wow, oke case-nya sih case-nya kalau kita perhatikan ya sedikit. Ini hampir mirip seperti T50 ya. Kalau tidak salah ya. Cuman mungkin agak beda di lengkungannya kali. Nah, dari bahannya sih oke sih. Cuman biasanya kalau bahan-bahan kayak gini masih agak minusnya tuh selalu ada sidik jari ya. Ini sidik jari aja udah nempel ini. Tuh. Kayak kan. Sidik jari selalu nempel kalau di pegang ya di case ini. Jadi ya agak kurang ini sih. Gampang bikin kotor cepat sih. Kalau misalnya bahannya seperti ini nih. Dia tuh kayak plastik apa gitu ya. Pokoknya intinya kurang nyaman sih kalau buat saya ya. Kalau ada tempel-tempelan sidik jari gitu. Mungkin harus ada case-nya gitu atau silikonnya. Tapi kalau robot kayaknya belum ada jual sih untuk silikonnya ya. Nah. Oke kita langsung aja kita buka aja ya. Isi dari case-nya ini. Oke. Oh. Ada satu lagi nih. Satu lagi ini ada. Kalau kita lihat ya. Ya nih. Kalau kalian lihat di tutupnya ini dia transparan ternyata. Cuma kalau dari sini sih gak kelihatan transparan ya. Tapi kalau dibuka tuh transparan tuh. Kelihatan tuh dari luar tuh kan. Ya. Oke. Oke lah. Bagus sih. Elegan lah masih elegan. Cuma ini gitu ada sidik jari-sidik jari gitu kalau di pegang. Oke. Nah. Ini kita langsung aja coba ya. Untuk review sih batch-nya. Ya. Ini dia batch-nya ya. Dari T20S. Oke. Kita keluarkan dulu. Kita tutup. Nah. Seperti ini. Bentuk dari seri terbarunya. Dari T20S. Jadi kalau katanya sih. Ini adalah seri terkecil ya. Untuk batch-nya. Karena ini sebesar biji kacang. Katanya. Seperti itu. Wow. Ya. Tapi. Ya. Gampang hilang mungkin. Kalau misalnya kalian gak sadar lah ya. Tapi ya. Gak mungkin pasti kalian pake. Sesuai dengan tempat ya lah ya. Gak mungkin kalian pake. Untuk sehari-hari yang. Mungkin. Kerja-kerja berat ya kan. Gak mungkin lah ya. Paling untuk di. Gym. Ya kan. Gym itu kan paling. Ya. Cuman kayak. Lari. Atau misalnya di kantor. Ya. Tepang komputer. Ya. Ini masih cocok sih. Oke. Nah. Mungkin kita langsung aja kali ya. Coba. Bagaimana spesifikasinya. Dari T20s ini. Apakah. Dia lebih. Baik. Dari seri-seri sebelumnya ya. Tapi kita coba dulu. Oke. Penasaran saya. Oke. Kita sudah menyiapkan handphonenya. Untuk. Mengonekkan. Ke Airbus T20s ini. Jadi. Untuk caranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya kedengeran ya. Kalau misalnya gak dengeran sih. Mungkin kalian harus beli dulu. Biar kalian bisa ngerasakan. Ini. Bagus banget sumpah. Gimana ya. Bener-bener ada dipnya. Pas dicoba ketelinga tuh. Suara bising dari luaranya tuh. Sampai gak kedengeran. Bener-bener tertutup banget. Telinga kita. Kalau pakai ini ya. Agak bahaya sih. Kalau misalnya kalian pakai di jalan. Jadi jangan sampai. Sekali-sekali kalian pakai ini. Di jalan ya. Mungkin. Kalau dipakai untuk di gym. Atau di rumah lah ya. Itu masih better lah ya. Tapi kalau untuk di jalan. Jangan sampai deh. Ya. Karena bener-bener. Suara dari luarnya ya. Itu aja tuh. Tidak sampai ke demeran. Sampai ketelinga. Gitu. Ya. Jadi mungkin. Untuk TWS ini. Ya. Saya rekomen banget. Untuk. Kalian beli ini. Karena. Kalau misalnya. Kalian pakai. Yang apa namanya. Seri-seri sebelumnya. Pasti jauh berbeda banget. Karena ini. Harga itu murah banget ya. Udah kecil ya. Seperti biji kacang. Ya bener sih. Kayak biji kacang ini ya. Kecil banget. Tapi. Cabai rawit. Suaranya bagus. Dap. Dap. Dipnya. Dapet. Nah. Misalnya kalian ingin. Apa namanya. Coba ya. Silahkan aja beli. Ya. Kalian rasain sendiri. Bener-bener nih. Kita review-nya jujur ya. Kalau kita misalnya bilang jelek. Jelek. Kalau misalnya kita bilang bagus. Bagus. Nah. Ini kali ini. Bagus banget. Dan ini rekomen. Ya. Rekomen banget buat kalian. Dengan hariannya murah. Dan. Spesifikasinya bagus. Dan. Bener-bener ada di busnya gitu. Di busnya itu kan penting banget buat kalian kan. Nah. Jadi. Untuk. Si bus ini. Rekomen. Kalau dari saya. Nah. Sekarang kita coba fitur-fiturnya. Tadi kita sebelumnya. Kita sudah baca untuk usernya. Di user manual itu. Untuk. Fiturnya sih sama saja ya. Misalnya kalau ya. Mau matikan lagu. Atau mau mulai lagu. Tetap di touch aja ininya. Ya. Ini kita coba ya. Kita touch dua kali ya. Untuk pause. Nah. Ya. Jadi nge-pause. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai lagi. Di play lagi. Dua kali lagi. Di touchnya ya. Nah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi. Untuk. Lebih lengkapnya. Nanti kalian bisa lihat aja di user manual ya. Untuk cara matikan telepon. Dan lain-lain. Ya. Jadi untuk dasarnya. Masih sama ya. Seperti. Seri-seri yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi. Ya. Ini worth banget sih. Buat kalian yang suka. Namanya. Dengerin lagu. Dejak ceduk. Nah. Rekomen banget. Oke. Nah. Untuk mic-nya. Karena kan katanya bisa nelfon kan. Nah. Ini mic-nya ada di sini guys. Nih. Kalau kalian. Kelihatan di sini. Ini ada titik. Bolong. Jadi dia ini sudah jadi satu ya. Sama indikator. Indikator lampunya. Ya. Jadi ada dua ya. Jadi bukan satu mic-nya. Ada dua. Di sini ya. Ada dua mic. Jadi kanan-kiri sudah di include microphone-nya. Nah. Gimana. Harga seratus ribuan loh ini. Sudah menang banyak sebenarnya. Oke. Nah. Cuman minusnya. Kalian tidak bisa mengatur atau mengurangi volume. Lewat. Buds ini. Nah. Inilah ya. Minusnya di situ aja. Jadi kalian harus mengecilkan suaranya lewat perangkat. Ya. Atau lewat handphone. Ya. Maksudnya perangkat itu handphone kalian ya. Nah. Jadi kalau lewat sini. Nah. Ini baru bisa kecil suaranya. Jadi kalau lewat. Apa namanya. Maksudnya lewat buds-nya. Sendiri itu gak ada. Fiturnya untuk mengecilkan suara. Seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus lewat perangkat. Nah. Makanya hati-hati. Kalau misalnya kalian pakai buds ini. Di jalan. Ya. Karena kalian tidak bisa mengecilkan suaranya. Seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung aja ke fitur-fitur selanjutnya. Baik. Sekarang kita akan coba. Fitur yang lainnya. Itu kita coba cari. Apakah ada yang berbeda dari T20S ini. Untuk charger. Kalau yang kemarin-kemarin kan. Kalau misalnya kita mau ngecharge. Pasti ada indikatornya ya. Ini dari tadi saya tidak ada melihat. Indikatornya itu dimana ya kan. Karena ini. Warnanya hitam sih ya. Jadi kita gak kelihatan. Coba kita langsung aja ya. Coba untuk charge case-nya dulu. Ya. Case dari T20S ini. Kita colok dulu ya. Dan ini sudah type C ya. Ingat ya. Sudah pasti robot akan menyediakan type C. Bukan micro USB. Oke. Ini panjangnya sih. Mungkin kurang lebih. Yang gak sampai 1 meter lah ya. Agak pendek sih sebenarnya. Oke. Kita coba colok. Bentar. Kita colok dulu. Oke. Kebalik. Kita tarik dulu ya. Indikatornya. Nah. Ini coba kita cari dimana indikatornya. Hah. Dimana indikatornya. Oh disini indikatornya. Pas banget disamping port. Tipe C nya. Oke oke. Ya oke ya. Praktis juga sih. Dari robot ini ya. Jadi di bawah ini. Dia untuk indikator. Untuk memberitahu apakah sudah penuh atau belum. Ya. Dan. Untuk lebih lanjutnya. Nanti. Coba saya foto disini ya. Apa saja. Kalau misalnya sudah penuh. Apakah sudah. Apa namanya. Apalagi ngecharge gitu ya. Nanti saya fotokan disini ya. Nanti ada tampil disini oke. Baik. Nah. Untuk cara ngecharge nya. Jangan lupa ya guys. Setiap pembelian dari robot ini. Pastinya ada segelnya di bawah. Lepengan kuning ini. Ya. Kalau kalian lihat sini. Lepengan kuning ini. Ada lapisan segelnya. Jadi jangan lupa dilepas. Oke. Ini contoh nih kita lepas. Seperti ini aja sih. Kalian lepas aja sih gampang ya. Kalau tadi kalian lihat. Kalau ada. Ini ada pedip-pedip gitu ya. Nah. Itu berarti. Kalau tidak salah. Masih mengisi. Tapi nanti kalian bisa lihat aja disini. Nanti saya kasih lagi ya fotonya. Jadi. Ada. Apa namanya. Indikator-indikatornya. Akan memberitahu apakah. Ini sudah penuh atau belum ya. Seperti ini kan dia masih nyala nih. Nah. Mungkin ini masih mengisi. Si. Buds nya yang di dalam. Seperti ini. Nah. Tuh ya. Masih kedip-kedip ya. Nah. Dan ketika kalian sudah masukin. Ya. Ini untuk otomatis sudah mati. Bluetooth nya di handphone kalian. Ini sudah pasti mati. Jadi tidak akan aktif kembali. Jadi cara gampangnya. Kalau misalnya kalian mau matikan. Air Buds nya ini. Kalian bisa langsung aja masukin. Kedalam. Case nya. Nah. Ini sudah dia aktif lagi. Nanti kalian. Ketika kalian. Sudah mengeluarkannya. Pasti dia akan otomatis. Aktif kembali. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi untuk reviewnya. Ini bagus banget sih. Jadi. Rekomen banget lah. Intinya ya. Jadi. Buat kalian yang suka. Mempunyai TWS. Yang kualitasnya bagus. Buat ada bass nya. Nangkep disitu. Ya kan. Terus. Apa ya. Buntuknya juga. Seperti biji kacang. Ya kan. Kecil banget. Ya kan. Minimalis lah. Simple. Tidak ada yang ribet. Ya kan. Kalau kalian tadi kan. Lihat. Saya dari. Pemasangan pairing nya. Sampai saya ngecharge. Apapun itu. Semuanya. Simple. Ya jadi. Jadi tidak meribetkan kalian. Cuman. Ya jeleknya. Kalau misalnya kalian. Pegang case nya. Pasti ada sidik jari. Sidik jari. Disini. Seperti itu. Cuman kalau di robot. Memang belum ada jual silikon nya ya. Jadi kalian. Mungkin. Akan bertanya-tanya sih. Untuk. Dimana belinya. Pasti. Belum ada yang jual. Pasti belum ada yang jual. Jadi. Ya udahlah. Gapapa lah ya. Kalau misalnya. Mungkin ada bercak-bercak sidik jari. Ya kalian bersihkan saja. Pake tisu gitu kan. Ya pasti hilang lah. Oke. Nah. Sampai sini aja kali ya. Untuk. Review. TWS. Lagi ya. Mungkin. Kalau misalnya ada yang berikutnya lagi. Seri-seri berikutnya. Kita akan coba lagi review. Apakah. Suatu saat. Atau. Tahun depan ya. Ya. Ini kita dikit lagi mau tahun baru kan. Tahun depan nih. Apakah ada lagi. TWS. Keluan baru lagi dari robot. Nah. Kita tidak tahu ya. Nah. Disini. Mungkin. Hanya itu saja. Yang kita bisa sajikan. Untuk review. T20s ini. Ya. Kalau misalnya kalian tanya. Rekomen mana. Mungkin ini sih. Yang kita rekomenkan. Misalnya. Kalau misalnya. Di toko-toko. T50 abis. Apa. Mungkin yang lain-lain abis ya. Seri-seri yang lain abis. Nah. Kita akan. Tawarkan rekomen. Pasti yang. T20s ini. Seperti itu. Oke. Nah. Sampai sini dulu ya. Untuk. Review. TWS. Kali ini. Sampai jumpa. Di. Video berikutnya. Dan jangan lupa. Di like. Comment. Dan subscribe. Dan jangan lupa. Nyalakan loncengnya. Bye-bye.